Anda masih menyaksikan kompas siang sodara jelang menghadapi Timnas Tiongkok, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Qingtau. Sesi latihan ini beberapa pemain tidak dapat mengikuti latihan. Latihan pasukan Timnas Indonesia ini sebagai persiapan melawan Cina pada matchday keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Sinteyong akan menghadapi tuan rumah Cina di Qingtau Yud Football Stadion pada selasa 15 Oktober pukul 7 malam. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tidak memasukkan Jordi Ahmad sebagai salah satu skuad Timnas Indonesia melawan Tiongkok karena mengalami cedera. Sodara jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia bertekad curi poin penuh di Qingtau dan wajib mewaspadai kebangkitan tuan rumah Tiongkok pada laga keempat grup C. Kedua belasan diprediksi akan tampil ngotot karena sama-sama belum pernah meraih kemenangan di tiga laga pada putaran ketiga. Pasukan Garuda selalu meraih hasil imbang, sementara Tiongkok selalu menelan kekalahan. Menurut pengamat sepak bola Erwin Vitriansia, kans pasukan Garuda meraih tiga poin sangat besar. Timnas Indonesia tetap harus mewaspadai kecepatan permainan tuan rumah dan faktor cuaca. Tiongkok ini bisa dibilang dari pertandingan yang sudah dijalani sama semua tim di grup yang dihuni Indonesia, Tiongkok ini tim yang paling lemah. Mereka nggak pernah menang, nggak pernah seri, kalah terus dalam tiga pertandingan dibandingkan menghadapi Bahrain, menghadapi Australia atau Arab Saudi. Meskipun sekarang Indonesia harus bermain di kandang Tiongkok, tapi peluangnya menurut saya paling besar untuk bisa menang, bukan cuma seri. Pasti, siapapun tim yang sudah lolos ke babak kualifikasi ketiga ini, semuanya tim tangguh. Hanya saja memang kebetulan Tiongkok ini yang menjadi tim yang paling lemah karena belum pernah menang, belum pernah seri, hanya terus-terusan kalah. Tapi sekali lagi, boleh ada alasan apapun untuk lengah. Juru racik Timnas Indonesia, Sinteyong kemungkinan akan menggunakan formasi 3-4-3 yang bisa bertransform. Masih menjadi 5-4-1. Martin Paez diperkirakan kembali menjadi andalan di bawah Mister Gawang. Di lini pertahanan, back tengah akan dipercayakan kepada Mace Hilzer, Jai Idzes, dan Rizki Ridho. Sementara itu, saudara back timnas Indonesia, Jordi Ahmad, dipastikan absen membela timnas Garuda ketika melawan Tiongkok karena sedang menjalani pemulihan cedera. Back Johor Darul Tazim ini telah berpamitan kepada rekan setim, para staff pelatih serta ofisial setelah sesi makan siang.